PERSI BANDUNG Persi Bandung berhasil merauh poin penuh saat bertandang ke markas Persi Kediri dalam laga pekan ke-9 BRI Liga 1 musim ini. Dalam pertandingan di Stadion Brawijaya Kediri, Persi Bandung berhasil menghajar tuan rumah dengan skor 2-0. Gol-gol tim Aswan Bojarudak dalam laga ini dicetak gol bunuh diri Deddy Sapari di menit ke-48 dan Tyron Delfino pada menit ke-79. Kemuanganan ini pun membawa Persi Bandung naik ke urutan 2 kelas men sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 19 poin dari 9 laga. Tim berjuluk Pangeran Biru itu cuma terpaut 1 poin dari pemunca kelas men Bali United. Jalanya pertandingan terbilang cukup seru. Persi Bandung langsung menekan tuan rumah Persi sejak kick-off. Namun peluang mereka baru tercipta pada saat laga berjalan 14 menit. Striker Dimas Drecet melepaskan sontekan setelah memanfaatkan umpan dari Tyron Delfino. Namun tendangannya masih melebar di sisi kiri dari gawang lawan. Persi berterus unggul penguasaan bola hingga menit ke-30. Namun segala upaya serangan mereka masih mampu diradam oleh Macan Putih. Dimas Drecet pun kembali menciptakan peluang pada menit ke-37. Namun sepakan hasil umpanan BK Putra nyatanya tak mampu diaksekusi dengan baik. Persi tetap tampil dominan pasca mencetak gol. Tetapi serangan yang dibangun Davida Silva dan kawan-kawan terus dipatahkan oleh Persi Kediri. Namun perhatian Persi Bandung untuk mencetak gol kedua lahir pada menit ke-79. Umpan cantik malasen lima ke sisi kanan kotak penalti mampu dikonversi Tyron Delfino dengan sangat baik. Keunggulan 2-0 membuat Persi Kediri berada di atas angin. Meski Persi Kediri coba keluar menyerang, keunggulan mereka pada akhirnya bertahan hingga bubaran. Malasen lima yang sempat dicecar kritik habis-habisan akhirnya bisa berkontribusi dengan menyumbangkan satu asis. Seperti diketahui, pemain berpastor Cape Verde itu sempat mendapat ultimatum dari banyak pihak termasuk sang pelatih Bojanhodak atas performanya. Pada pertandingan ini, ia akhirnya mampu menjawab kritikan tersebut lewat asis manjanya. Masih terlalu dini untuk menyanjung mausen, namun semoga saja ia bisa terus konsisten. Di sisi lain, pemandangan yang akhirnya ditunggu-tunggu akhirnya juga terlihat. David da Silva kembali diturunkan setelah cedera panjangnya. Ia dimasukkan pada menit ke-56 menggantikan di Madrija. Meski masih terlihat hati-hati saat bermain, namun aksinya selalu ditunggu oleh para pendukung dari Maung Bandung. Momon tercipta saat David menunjukkan aksi nutmeg-nya kepada Ezra Walian pada menit ke-67. Bola dengan mulus melewati selah-selah kedua kaki Ezra yang membuat banyak pihak kagum. Nasib untung belum bisa diraih Persi Bandung saat bertarung di kompetisi Asia bertajuk AFC Champions League 2. Dari tiga pertandingan, klub beralias Wong Bandung itu baru mengumpulkan sebanyak tiga poin, yang mana Persi menelan dua kekalahan, masing-masing melawan klub Thailand Sport FC dan Zhejiang FC dari China. Sementara itu, satu laga layang yang berakhir imbang saat menjamu delegasi Singapura, Layan City Silas. Gawang yang dijaga oleh Kevin Ray mendosak kebobolan tiga kali dan tim baru memproduksi satu gol saja. Catatan minus ini berbanding terbalik saat mereka bertarung di level domestik yakni Liga 1 musim ini. Pangeran Biru ada di peringkat atas kelas men sementara. Back Persib Gustavo Franca merespon hasil negatif yang diterima timnya dengan bijaksana. Franca milih untuk menghargai proses yang dijalani timnya ketimbang larut dalam kesedihan. Tentu saja hasil itu penting. Tetapi menurut saya, kamu bisa menjalani tiga pertandingan yang bagus melawan tiga lawan yang berat. Pemain impor asal berhasil itu bangga akan proses yang dijalani timnya meski hasil akhirnya belum maksimal. Menurut Franca, melawan tiga tim terbaik di Asia yang tergabung di grup F adalah sebuah pengalaman yang berharga. Franca menyebut bahwa Persib tidak bermain begitu buruk saat menghadapi port LC, Sijang FC, ataupun Layan City Silas. Rata-rata Mang Bandung pun kebobolan di menit-menit akhir, di mana itu menunjukkan pertahanan tim rapat selama bertanding. Meski hasil akhirnya masih belum sesuai harapan, Franca tetap optimistis Persib bisa bersaing di ACL 2. Sementara itu, Gustavo sendiri bisa dikatakan pembelian tersukses Persib di musim ini. Pasalnya, pemain berpaspor Brazil itu tak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan gaya permainan Persib Bandung era Bojanhodak. Duetnya dengan Nick Weepers di lini pertahanan juga bisa dikatakan cukup solid. Sementara itu, terselip momen mengharukan yang dialami keeper Persib Kevin Raimondosa. Kevin Raimondosa perlahan menjadi andalan di sektor penjaga gawang dari Persib Bandung. Dari 5 pertandingan di Liga 1 musim ini, dia baru kebobolan 2 gol dan 3 laga sukses mencatatkan clean sheet. Penampilan Kevin terus terjaga sejak bergabung pada bulan November tahun lalu. Hal ini yang membuat Boboto sering memberikan dukungan dan menyanyikan lagu khusus untuk Kevin, apalagi sang pemain cukup solid bertugas menjadi keeper Mount Bandung. Kevin Raimondosa menjelaskan bahwa dukungan tersebut memang cukup spesial. Saat pertama mendengar nyanyi dari Boboto, dia merasa terharu. Menurutnya ini menjadi bukti bahwa supporter terus ada dan selalu memberikan motivasi di setiap pertandingan. Saya hampir menangis, perasaan saya besar muncul dari dalam diri saya. Saya merasa sangat bersyukur memiliki fans yang luar biasa. Pemain berpaspor Filipina ini mengakui bahwa hadirnya supporter membuat mereka lebih percaya diri. Dia berharap dukungan tersebut terus mengalir baik di Liga 1 dan AFC Champions League 2. Kevin juga memberikan curhatan saat pertandingan melawan Lion City Silas, pasalnya hanya ada sedikit Boboto yang hadir langsung ke stadion. Dia berharap pada pertandingan selanjutnya bisa banyak supporter yang datang dan memberikan dukungan penuh.